Intro Beginilah kondisi aliran dan bantaran Kali Cipakan Cilan di kawasan Desa Waringin Jaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Sampah plastik tampak menumpuk dan tersangkut di aliran Kali sepanjang 3 km. Tak banyak yang dapat dilakukan selain hanya mendorong sampah tersebut hingga terbawa aliran Kali. Sisanya hanya teronggok di bantaran dan di tepian. Tumpukan sampah ini didominasi sampah plastik yang diperkirakan berasal dari sampah rumah tangga. Bukan hanya itu, sampah lainnya seperti styrofoam sampai kasur pun menjadi pemandangan tak sedap di permukaan Kali. Akibatnya, bau menyengat pun menyeruak hingga menusuk hidung. Beberapa tulisan peringatan untuk tidak membuang sampah di Kali tampaknya tidak diindahkan dan hanya menjadi sebuah hiasan. Bahkan relawan sudah melaporkan kondisi ini melalui media sosial ke pemerintah daerah setempat. Namun hingga saat ini belum ada tindakan untuk segera melakukan normalisasi aliran sungai tersebut. Bukumas ada dampak, karena itu kan perbatasan. Pas dicuruh emas, itu kebetulan batas 50 meter itu batas dari Cilebut Barat dan Cilebut Timur. Pada intinya, kalau memang warga orang Indonesia ya nggak mungkin adanya di situ dong. Saya selaku Kepala Desa sudah mensosialisasikan terkait dengan sampah dan pembuangan sampah yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Di Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja itu sampahnya luar biasa banyak. Dan di sana itu terhambat oleh huburan dari dinding Jalan Cilebut Raya. Sampahnya kalau berbicara puluh-puluh mungkin lebih dari 50 truk. Sepanjang 30 kilometer tidak ada yang bersih dari sampah. Kotor semua. Ini sudah terlangsung berapa lama kondisi ini. Pengakuan salah satu pemulung yang kemarin ditemui pada saat observasi sekitar satu bulan terakhir di bulan sampah yang ada di permukaan air yang kemudian mentutup. Kali Cipakan Cilan merupakan anak sungai Cisadane yang melintas mulai dari kota menuju Kali Baru, Kabupaten Bogor. Sejauh ini, kali tersebut diketahui banyak dimanfaatkan warga sekitar untuk mengairi sawah dan kebun. Dari Kabupaten Bogor, Herman Bons melaporkan. Terima kasih telah menonton!